Sub indo by broth3rmax Halangan berarti saya sampai di depan mesin peningin minuman beralkohol yang kebanyakan berasal dari luar negeri alias impor. Setelah memilih satu botol, saya membawa aja pekasir untuk membayar. Namun seorang petugas keamanan mendatangi dan minta saya meletakkan kembali minuman beralkohol yang akan saya beli. Dengan alasan masih berstatus pelajar dan belum cukup umur. Saya mendatangi soal yang kedua. Pilihan saya jatuh pada sebuah minuman yang mengandung alkohol kurang dari 5%. Pada kemasannya, tertera peringatan dan larangan untuk dikonsumsi bagi mereka yang belum berusia 21 tahun. Namun larangannya tinggal larangan. Saya yang masih mengenakan seragam, sukses melakukan transaksi dengan mulus tanpa hambatan sama sekali. Minuman beralkohol bukan perkara sepele. Sama seperti narkoba, alkohol juga menyebabkan ketagihan. Awalnya mungkin hanya coba-coba. Namun rasa ketagihan akan membuat dosis alkohol yang dikonsumsi merambat baik. Reseptor dopaminergic, nah itu fungsinya untuk seperti kalau kita bilang terima kasih sama badan kita. Nah jadi semakin lama, otak kita ini semakin nggak bisa bilang terima kasih. Jadi kurang terus dosis alkoholnya. Jadi perlu dosis yang lebih tinggi untuk otak ini merasa senang. Dopamin itu kalau dilepaskan, badan kita jadi merasa senang. Padahal efek samping mengkonsumsi alkohol tidak main-main. Yang paling ringan adalah menurunnya kesadaran dan emosi. Namun tingkatan yang parah membuat organ-organ penting dalam tubuh terancam rusak. Bahkan mengakibatkan kematian. Otaknya mengalami atrofi terutama bagian depan. Terus juga kalau kita scan, PET scan, itu aktivitas otaknya turun. Terus kalau jangka panjang di tempat yang lain, misalnya di saluran cernak, bisa mulai dari iritasi sampai perdaraan saluran cernak. Terus kalau di hati bisa sampai ke cirosis. Pencaman alkohol, kian dekat. Kenali berbagai resiko sebelum mengkonsumsinya. Sebesar mungkin jauhkan buah hati Anda dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol sedini mungkin. Donisa Jaya, Hendra Kaswara, Jakarta.